Kita lanjut kembali untuk sosial materi kita Baik langkah berikutnya adalah kita Ingin menentukan posisi ini ya Jadi Dimana sih lokasi as bendungan kita Seperti itu ya Jadi lokasi bendungan as Sudah saya buatkan titik koordinatnya Apa namanya Ya mungkin berbasis ini ya Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan Jadi teman-teman nanti awalnya membuat ini dulu ya Kan teman-teman kan memotong ini ya Ataupun dari sini bisa kelihatan nih Nah ini kan teman-teman Kalau ini kita lihat ini kan berarti yang Sangat Apa ya Sangat Berdekatan ini kan berarti kan ini teping-tepingnya ya Berarti kan ini teping Terus kemudian disini juga teping ya Teping yang curam Ya mungkin nanti kita akan membuat Mendam melintang seperti ini ya Namun koordinatnya sudah saya buatkan Jadi teman-teman nanti Bisa menggunakan koordinat yang sama Dengan yang saya gunakan Baik Kita kembali ke Sipil 3D ya Jadi seperti ini Nah kita mau menempatkan nih Atau kita mau memasukkan koordinat Titik Ya bisa jadi koordinat titik itu berupa Menjadi Berupa koordinat titik BM Koordinat titik Kontrol point atau titik CP Jadi misalkan teman-teman Sudah survei di lapangan Terus kemudian teman-teman sudah memasang patok BM Nah patok BM atau patok benchmark Yang di lapangan ini biasanya memiliki data koordinat Nah semacam itu Nah inilah data koordinat inilah yang mau kita masukkan ke Dalam Sipil 3D kita Jadi kalau ini kan kita kan belum tahu Ini posisi AS nya dimana ya Pak Ya lah seperti itu lah Nanti Kalau di dalam proyek yang sebenarnya Mungkin sudah diketahui dulu Posisi Titik BM yang untuk Digunakan sebagai AS nya Nah ini dalam hal ini Karena ini sebagai kebutuhan praktikum Maka saya membuatkan Titik koordinat yang bisa digunakan oleh teman-teman Untuk Acuan penentuan ASDEM nya Tapi kalau ditanya Posisi ASDEM nya dimana sih Pak Nah ini bisa kita lakukan disini Kita lihat Pertama kita menggunakan ini Ya seperti yang tadi ya Nah ini kan kita menggunakan profile ini Atau kalau tidak kita langsung di sisi 3D nya saja Kita bisa menggunakan ini Karena ini kan Wah ini kok gak ada keterangannya semua Seperti itu ya Karena kan kita tidak tahu nih kontur yang tinggi mana yang rendah mana Nah maka kita bisa ini ya Ke annotate ya Kita klik annotate Ya kita klik annotate Terus kemudian disini ada add level Add level ini adalah fungsinya adalah untuk melabeli kontur-kontur ini ya Disini ada untuk ini ya label service ya Kita pilih yang service ini Kemudian kita gunakan yang multiple ya Kalau single ini berarti hanya untuk satu ASDEM Tapi kalau untuk banyak ini ya Untuk memotong banyak Maka kita gunakan yang multiple Kita klik multiple Nah kemudian dia menjadi seperti ini ya Misalkan kita mau cari nih Oh dimana ya Ya mungkin ini ya Dari sini ya Saya ini contoh hasil ya Saya klik disini Kita klik kiri ya Kita klik kiri disini Terus kemudian kita tarik kesana Sampai kemana Misalkan mungkin sampai disini ya Sampai di Sampai di titik ini misalkan Nah maka dia otomatis akan Langsung membuat ini ya Untuk Kalau apabila teman-teman sudah berhenti Maka ini bisa di escape ya Ini kalau memang membuat potongan lain ya Atau mengetahui koordinat lainnya Tinggal mengetahui elevasi lainnya Tinggal kita gariskan Tapi kalau sudah selesai kita escape Disini teman-teman bisa lihat ya Ini titik tertingginya adalah 105 Kemudian disini elevasinya semakin menurun ya Disini elevasinya semakin menurun ya Sampai di dasarnya ya Dasar sungainya ini lah Di pada elevasi 66 Kemudian di bukit ini ya Bukit ini ternyata dia ketingginya sampai 146 Jadi sangat tinggi sekali ya Nah ini sangat tinggi sekali Nah ini teman-teman kalau ingin mengentuhi posisi konturnya Tadi yang menggunakan add level Dan surface Nah ini bisa menggunakan single, multiple, atau add interval ya Kalau add interval ini berarti nanti beberapa interval Misalkan per 100 meter ke sini ya Nanti dia akan muncul lagi Misalkan ini 100 ya Misalkan dia ini per 50 Atau per 100 nanti dia bisa muncul ya 100, nah ini sehariannya 50 Dia akan muncul keterangan lagi Kesini dia akan muncul keterangan lagi Semacam-macam Tapi kita menggunakan multiple aja cukup Nah akan contour multiple Kemudian kita garis Maka akan menjadi seperti yang ini Ini untuk mengetahui elevasinya Kalau untuk menghapus ya tinggal di klik Semudian kita tinggal delete aja selesai Nah sekarang Kita akan memanggil nih point yang sudah saya siapkan Untuk menjadi titik koordinat May ask main dump kita ya Caranya adalah kita klik insert ya Jadi kita tidak menggunakan ini Tapi kita menggunakan yang insert ya Kemudian disini ada beberapa pilihan ya Ini ada point from file Nah ini point from file Sebelumnya sudah saya siapkan juga Ini ya data CSV ya Jadi tahapnya cukup banyak ya teman-teman Jadi teman-teman mungkin bisa berhati-hati Ataupun bisa diikuti satu persatu ya Nah disini sudah saya siapkan data CSV nya Mana tadi ya Nah ini ya Nah ini sudah saya buatkan Nah ini ya CSV ya Koma separatut salius Jadi disini sudah saya siapkan CSV nya Nah isinya apa sih Pak isinya adalah data koordinat kita Kita buka dulu Nah ini adalah data koordinatnya ya Jadi inilah di kanan sama kirinya ya Di kanan sama kiri ini Ini ya koordinat ini adalah ini koordinat untuk string nya Kemudian disini adalah koordinat norting nya Atau disini koordinat X ya Koordinat X Kemudian disini adalah koordinat Y nya Dan ini adalah Z ini adalah elevasinya Kalau ini ditulis 100 berarti Elevasi titiknya nanti Saya cancel dulu Berarti nanti kan Kalau titik 100 berarti nanti disitu Berada di posisi 100 ya Account termultiple Kemudian kita tarik ke bawah Kita tarik ke bawah Nah berarti kalau posisi 100 berarti nanti ya Disini ya Nah di posisi sini berarti untuk titiknya ya Oke mungkin kita upload dulu ya Kembali ke ini Seperti itu ya datanya ya teman-teman Jadi inilah datanya Ini adalah posisi X atau posisi East nya Ini posisi Y atau posisi norting nya Nah disini adalah elevasinya Jadi teman-teman ketika mau membuat ini Membuat data CSV Ataupun membuat data yang bisa kita gunakan untuk Input ke koordinat ini ya Simple 3D Maka teman-teman perlu menyusun ini Jadi seperti ini ya X Koma Kemudian Y Koma Kemudian Z Untuk komanya sendiri dia menggunakan titik ya Artinya koma untuk angkanya dia menggunakan titik Tapi koma ini Koma ini dia bersifat sebagai separated nya Sebagai pemisahnya Nah disini Teman-teman harus menulisnya seperti ini Kalau misalkan teman-teman yang di input adalah intinya dulu ya Artinya yang di 440518 ini diganti oleh 922 ini dulu Maka terbalik nanti koordinatnya Jadi urutan koordinatnya adalah X dulu Kemudian baru Y Kemudian baru Z nya Seperti itu Nah nanti kalau teman-teman memiliki data ukur yang banyak Juga nanti sama ya Urutannya baru sama ya Jadi kalau teman-teman memiliki data ukur yang banyak Atau data koordinat PM yang banyak Nanti tinggal di input Dengan format seperti ini Ini kalau menggunakan CSV Bagaimana cara membuatnya ya Ini tinggal di file Terus kemudian save as aja ya Save as ini Ini teman-teman mau di save as di tempat mana Silahkan Nah ini ya Ini ada save as type nya Kalau biasanya mungkin teman-teman menggunakan ini ya Excel workbook Nah ini diganti oleh ini ya CSV, delimited Nah semacam itu ya Data koordinatnya sudah saya buatkan Jadi nanti teman-teman tinggal meng-inputkan saja Ini tadi adalah Cara bagaimana cara membuat CSV nya Pertanyaannya pak Bagaimana kami mengetahui koordinat ini Koordinat ini bisa diketahui dari mana Dari lapangan bisa Dari data lapangan bisa Ataupun menggunakan data sini ya Data menggunakan ini Ini kan tadi contohnya titik asmen dam nya Kan tadi ini kan ada ini Nah ini ya Ini kan ada koordinatnya ya Nah ini ada koordinatnya Ini bisa juga dimasukkan gitu Seandainya oh titik-titiknya adalah Ternyata titik kaki Titik kirinya adalah sebelah sini Tinggal ini kita buat ini ya Tinggal kita buat Tinggal kita copy maaf Tinggal kita copy ke sini tadi ya Kita copy ke Excel tadi Baru kita Isi dengan X, Y, dan Z Atau bisa juga menggunakan ini ya Menggunakan gambar ini ya Jadi kita menggunakan C gitu ya Menggunakan circle ini Misalkan kita mau menempatkan titik asnya disini ya Kita buat sembarang gak sih ya Nah ini mungkin titik BM di bagian kanan ya Nah ini kita klik Kemudian kita klik properties gitu ya Nah ini ada properties Nah di titik tengah ini ya Di titik tengah yang tempat saya Yang berwarna-warna Nah ini mengandung unsur ini lah Ini center ya Center X, center Y, center Z gitu ya Nah ini bisa digunakan untuk mengimpul Nah ini nanti tinggal di ini ya Kita klik terus kemudian kita copy ya Kita copy, kita pastikan ke sini tadi ya Kita pastikan ke sini Nah ini kemudian koma ya teman-teman ya Koma Kemudian kita ambil Znya Oh Y-nya mas Ini sama ya Kita klik di ini Kemudian kita klik copy Nah kemudian kita pastikan di sini ya Nah kemudian elevasinya ini adalah elevasi Tempat kita mau menggunakan ini ya Elevasinya berapa Kalau seandainya ini 120 misalkan Ya kita isi aja 120.00 Nah ini adalah salah satu contoh Bagaimana cara mendapatkan data ini tadi Melalui mana? Melalui data di civil 3D-nya Namun kita gak menggunakan ini ya Kita gunakan yang sudah saya buatkan aja ya Ini hanya untuk pengetahuan aja Oke Ini saya hapus ya Nah hapus kita menggunakan dua titik ini aja ya Nah kita kembali ke sini Kita kembali ke insert ya Ke insert Kita klik insert Kemudian kita ini ada point from file Pro point from file Kita klik Nah di sini kita diminta nih selected file Nah kita panggil CSV yang tadi ya CSV yang tadi ya Nah ini Sudah saya namai koordinat as bendungan Saya klik Nah kemudian saya open Baik kita tunggu dulu Nah ini sudah ada ya Sudah ada tanda centangnya ya Nah ini sudah otomatis Ini ya Mendeteksi ya Ini ada ANZ ya Easting, northing, dan point elevation ya Seperti tadi sudah saya jelaskan ya Easting, northing, point of elevation ya Didapat dari mana Tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya Nah ini silahkan di klik Add point to group ya Biar apa Biar dua titik yang tadi ya Biar titik Dua titiknya ini menjadi satu grup ya Nah titiknya ini adalah menjadi satu grup Ya kemudian kalau sudah ini ya Kita oke aja ya Kita klik oke Ya baik Ya ini sepertinya sudah Baik Baik kita lanjutkan kembali Jadi setelah dari kita tadi melakukan insert ini ya Point from file Terus kemudian kita memanggil Lata namanya tadi Memanggil ini ya Memanggil ini ya Kita klik Terus kemudian kita open tadi ya Nah kita ini Kemudian kita oke Ini jangan lupa ini di add point to group Kemudian kita oke Nanti dia akan muncul ini ya Lokasinya Nah ini kalau teman-teman lihat Nah disini ini ada titiknya ini ya Ada titik ya Ada titik situ Disitu juga ada titik lagi nih Nah ini titik kedua ya Nah ini ada titik ya Nah ini sudah ke deteksi ya Jadi titik inilah Yang akan kita buat Menjadi as penduanya Kalau teman-teman mungkin Wah pak ini kok titiknya Tidak terlalu terlihat ya pak Ingin yang lebih besar lagi Misalkan contohnya Bisa ini di klik dulu ya Diklik kiri Terus kemudian disini kita klik kanan Nah mungkin bisa kita lihat Point group properties ya Nah disini Disini ada beberapa macam-macam ya teman-teman Seandainya ini adalah kita yang punya Oh kita mau kita ganti benchmark ya Ini bisa Dan kalau mau kita edit ketebalan juga bisa edit current ini ya Nah disini bisa kita ganti-ganti sebetulnya ya Warnanya misalkan ini by layer Ya disini semoga sementara ini kita tidak usah kita off-baba Kita menggunakan ini Menggunakan datanya Nah terus kemudian point label style-nya Nah ini ada elevation Dan description Elevation itu berarti ini ya elevasinya Tapi deskripsi karena kita tadi tidak ada description-nya Nah ini elevation only Berarti dia hanya memunculkan elevasinya Disini dia noting dan instinct Kemudian disini ada beberapa ini Kita coba noting and instinct ya Kita coba tampilkan ya Kita klik apply Nah muncul ya disini ya Nah ini ya muncul ya Nah ini titik ini muncul disini ya Ini posisi koordinatnya ya Dengan posisi Z-nya adalah 100 Ini juga sama ya Ini sudah muncul Jadi baik itu adalah bagaimana cara untuk Menginput ini ya Posisi titik ataupun posisi benchmark Yang kita gunakan sebagai acuan untuk as mind dump Ataupun kalau teman-teman memiliki titik-titik point lagi Silahkan bisa menggunakan ini Insert point from file Misalkan ada memiliki titik-titik batas genangan Juga bisa ya Jadi nanti tinggal data point-nya disesuaikan dengan menggunakan ini tadi ya formatnya ya Kalau ini bisa menggunakan format CSV seperti ini tadi ya Ini menggunakan format ENZ ya East Northing dan Ini ya East Northing dan Point Elevation-nya ya Ini menggunakan ini Jadi urutannya adalah ini adalah X Kemudian disini ada koma Kemudian disini ada Y Kemudian disinilah elevasinya Nah itu adalah bagaimana cara untuk Memasukkan ini ya Titik koordinat As bendungan Ataupun Beberapa inilah Beberapa titik point-point lain Yang memang akan dimasukkan ke dalam proyek kita Jadi untuk sisi Untuk input Point as bendungan Mungkin Saya akhiri ya Kita lanjut lagi Untuk point berikutnya Demikian Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih